Hai rumah Vermetan di seluruh Indonesia welcome back to rumah Vermetan guys episode kali ini adalah saya akan mengunboxing tanaman-tanaman baby yang dirawat rumpunan ya itu artinya dia dari bonggol ya dari dari bonggol tua lalu muncullah anakan kalau nggak salah ada tiga ya kita tonton videonya let's go nah ini dia aglonya ya ini saya beli dari trusted seller ya lumayan mahal ya harganya guys ini aglonema lumayan mahal ya ada tiga tunasan ya dijual kalau nggak salah kemarin harganya tiga rebu guys eh tiga rebu seribu ya harganya seribu belum ongkir ke sini nah ini kayak gini-gini ya kalau misalnya buka yang rumpunan ya yang rumpunan itu mesti hati-hati biasanya kan saya agak kasar cuman karena ini rumpunan itu pelan-pelan sekali hati-hati sekali karena itu kan ada tiga tunasan ya tiga tunasan itu bisa resiko untuk patah salah satunya jadi kita harus pelan-pelan ya guys pelan-pelan perlahan-lahan Oke tuh kita bebaskan Tara tuh ya ini dia aglonema rumpunan ya dari bonggol tua nanti kita cara perlakuannya kita lihat kondisi tanamannya ya kondisi tanaman yang baby-baby gini bagaimana sih caranya penanganannya guys ini bisa dilihat dari dekat ya guys ini kayak gini-gini nih ya kalau tanaman rumpunan itu ada resiko kena bakteri daunnya ditonton dari dekat ya guys Oke guys lihat ini ya ini saya buka dulu nih si siapa tisunya ya coba lihat salah satu anakannya ya ini anakannya sebenarnya udah sudah bisa dipisah anakannya ada empat daun coba lihat ini namanya kena bakteri guys tuh kena bakteri tadi berair berair netes airnya ke bawah tuh kayak gini nih tuh ya tuh saya juga nggak nyangka nih ini sampai ternyata ada kena bakteri disininya nah sekarang saya kasih tahu kalian ya guys buat kalian yang sering daunnya lonyot ya ini kebetulan ada contohnya ya lonyotnya itu kena bakteri kayak gini coba lihat ya satu-satu nih nih kalau daunnya yang disini kena penyakit ya itu kita potongnya disini guys disini ya ini kita potongnya disini ya tuh kita potong disitu ya guys uh uh belendir dia dari sininya nah lalu yang ini nih kenanya kan di di tengah tulang daunnya terus sama di pojok sini ya guys ini mesti dipotong sampai pangkal tangkai tuh ya Nah yang ini yang ini kenanya di ujung sininya ya ini boleh kita potongnya begini ini sampai atas sini kenanya nih tuh ya lalu saya potong gini tuh jadi tampilannya kayak gini ini nggak bagus guys ini nggak bagus tampilannya dia nggak bagus tapi mau nggak mau kita kerjain karena apa ya resiko nantinya ya resiko ini saya kasihkan dia sama sanitizer ya tuh bukas potongannya mau kalian kasihkan juga sama kapur boleh oke nah lalu yang ini nggak ada ya yang ini nggak ada tapi ini artinya apa kalau kalian terima kayak gini posisinya salah satu anaknya itu ada yang sakit ya guys nggak ada cara lain selain harus kita pisah ya kita pisah dia dari tunggul tuanya atau dari bonggul tuanya ya lalu kalau misalnya dia nggak ada yang sakit ini diapain ya seandainya ya daunnya semuanya utuh bagus ya itu bagaimana caranya itu gampang itu tinggal kalian korek-korek aja ya kalau misalnya daunnya semua aman ya ini kan belum belum cukup ya daunnya yang ini masih dua masih tiga daun nih ya eh dua daun bahkan ini masih dua daun ya itu kan belum cukup untuk dilakukan pemisahan kalau mau dipisah itu harus rentak ya kalau misalnya harus rentak ini tinggal kalian kurangin ya seperti ini tinggal kalian kurangin medianya ya kalau ini sehat kalau sehat ya kalau sehat ini tinggal kalian kurangin medianya ya guys lalu tinggal kalian tambahkan sama fermentan seperti ini ya kalau yang lainnya masih oke ya ini berlaku untuk semua tanaman baby-bebian jadi tinggal dikurangin lalu tinggal ditambahin seperti ini ya tuh seperti ini lalu setelah ini diapain disiram ngocor disiram ngocor pakai air mengalir bersih setelah siram ngocor baru diberikan sama fair liquid gitu ya untuk tanaman yang sehat nanti begitu dia sudah 5 daun semuanya sudah 4 daun plus atau 5 daun baru dipisah satu-satu nah tapi karena ini tanamannya tidak sehat ya berarti kan harus jadi pertanyaan bagi kita ini kenapa kok nggak sehat dia itu mau nggak mau harus kita pisah ya guys ini ini saya agak singkirkan dulu ke sebelah sini ya ini kita harus pisah sebentar saya pisahkan dulu yang fermentan ya guys saya pisahkan dulu yang fermentan ini fermentannya yang tadi saya tambahkan ya karena itu masih bisa saya pakai oke lalu ini kita bongkar ya karena ini ada yang yang sakit nih kita bongkar oke kita lihat wow ini bukan dari yanu lagi guys ini dari tunggul guys tuh coba lihat nih pantesan ya dia sakit pantesan ini sakit ternyata ini dari tunggulan guys nih ini ada tunas yang nggak nggak jadi naik ya wow ini harus saya cuci dulu deh kayaknya ya tunggu ya guys saya cuci dulu ya guys saya cuci dulu baru kita lihat bagaimana sih posisi si batang-batangnya si aglo ini ya ini udah saya cuci ya coba kalian lihat ini jadi batang utamanya itu ini guys ini batang utama ya ini batang utama muncul anak satu muncul anak satu muncul anak satu 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 lalu dipisah nih sama yang punya sebelumnya ya dipisah ambil anak ambil anak ambil anak jadi yang ini ini adalah generasi keduanya ini generasi kedua tapi problemnya adalah ini dari tunggul tua makanya tadi yang ini udah mulai muncul sakit nih yang ini tadi mulai muncul sakit coba lihat batangnya nih ini batang dari tunggulnya guys tuh tuh ya itu udah udah ini udah udah problem tapi masih bisa menghasilkan anak masih bisa ya ini caranya gimana ini berlaku untuk tanaman kalian semua guys ya makanya saya bilang saya bilang tanaman yang nempel sama bonggol tua itu dipisah walaupun tanpa akar bu tanpa akar sekalipun ya kalau misalnya dia udah menunjuk menunjukkan problem ini dipisah aja nih lalu ini caranya sama ya ini akan saya rendam kurang lebih 24 jam di cairan var liquid dengan takaran 20 ml per 1 liter 1 2 oke ini saya pekatkan ya saya pekatkan supaya tingkat keberhasilannya semakin tinggi lalu ini kita rendam dengan cairan mikroorganisme yang baik oke ini saya rendam lalu yang ini diapa ini ini dipisah guys ya dipisah tuh dipisah yang ini juga dipisah guys ini dipisah udah gak ada akar gak apa-apa ya biarin aja tanaman itu kalau misalnya gak ada akar nanti dia akan tumbuh sendiri daunnya ya daripada ini udah begini nih ini bahkan ada tunas yang gagal tumbuh ya daripada dia kayak gini nanti sakitnya udah kena di batang udah naik ke atas akhirnya malah jadi mati ya jadi ini aglonema saya beli 1 juta mahal di bonggolnya ya bonggolnya ini mahal loh guys ya bonggol sakit nih terus ini diapain ini kita pangkas akarnya oke kita pangkas semua akarnya seperti biasa ya oke ini sudah kita potongin ya guys ini sudah kita potongin lalu ini bagaimana ini ya ini yang tua ini yang busuk ini ini saya penggal ya guys ini saya penggal ya saya penggal seperti ini tuh coba lihat kan ya spotnya udah ngeri banget ya jalankan dari atas dari bawah dari atas pun ini sudah ada ini saya yakin sudah ada ya mudahan dari atas gak ada ya kalau sampai ada ya ya ada ya guys tuh dari atas juga udah ada tuh ya itulah alasan ya kenapa si tunas cucunya tadi yang generasi kedua tadi pas sampai datang ke sini tuh daunnya udah ada yang bermasalah ya daunnya sudah ada yang bermasalah karena dia sendiri memang udah ada penyakitnya gitu jadi dia udah ada penyakitnya yang akhirnya penyakit di batang itu yang melemahkan sistem imunnya dia akhirnya daunnya jadi problem kan daunnya jadi masalah lalu ini apa saya buang kayak gini gak saya buang ya guys ini tetap akan saya rendam di sini ya saya akan tetap rendam di sini lalu saya biarkan selama 24 jam ya guys ini akan saya rendam dalam 24 jam baru nanti saya tanam ya nanti proses penanamannya akan kita videokan juga oke kita tunggu kurang lebih 24 jam guys ini ya tanamannya sudah saya rendam 24 jam dan coba lihat nih tangkanya itu udah benyek ya dan sudah memang tidak bisa lagi ini disamatkan sebenernya jadi saya bisa bilang ini angka harapan hidupnya udah kurang dari 20% mungkin kurang dari 10% tuh coba lihat ya jadi memang seperti ini kondisinya dan kita coba aja dah selamatkan ya saya bersihkan ini tuh bonggolnya ya dari bonggol tuanya tuh coba sudah sampai be aduh hancur dah lembek gak tau jadi akhirnya nih yaudah saya potong aja kalau memang sudah direndam terus ada yang benyek kayak gini kita harus buang yang sudah lembek seperti itu ya sudah ada pembusukannya jadi saya buang aja tuh jadi memang itu itu tanaman dari rimpang-rimpangnya udah generasi keduanya jadi yaudah kita buang aja dan nanti saya tetap akan tanam walaupun mungkin ya kalau dia masih mau menghasilkan anak ya syukur kalau enggak yaudah coba lihat ini ya jadi memang bonggol tua itu seperti ini jangan lo usah diharapin lagi dah kalau misalnya masih punya anak-anak kasih kasih ini dibuang juga ya tuh red spotnya guys ya wah ini mah namanya memang apes makanya kalian kalau punya tanaman baru beli online langsung aja di reporting gak usah di php-in sama tanaman ini saya keringkan saya coba lihat nah gak perlu lagi dah saya nanamnya di tempat yang besar ini langsung saya masukkan aja di tray seperti ini langsung saya tancep-tancep ya saya tancep-tancep lalu tinggal saya tambahkan medianya nanti kita lihat bagaimana kondisinya dia ya ini dia pakai fermentan premium ini saya masukin aja nanti kalau misalnya dia sudah berakar baru saya akan angkat untuk kalian yang masih sering mikir nih untuk mereporting tanamannya baru beli online jangan pernah ragu gitu karena nanti kadang seringkali kita tanam toh akhirnya jadi bom waktunya akhirnya gak bisa selamat apalagi kondisinya tanaman ini begitu begitu sampai itu sudah ada masalah di daunnya karena bakteri lonyot mau gak mau harus memang dibongkar dan ternyata benar ini saya tanam nih cuman pucuk seperti itu saya tanam aja ya saya usaha nanti saya update ya di youtube ataupun di instagram saya akan update ini kondisinya ya aduh mengenaskan banget gak usah berharap lagi sih sebenarnya untuk tanaman-tanaman seperti ini karena kemungkinan hidupnya itu sangat kecil ya namanya usaha ya usaha karena mungkin kita gak tahu kalau Tuhan mau ngasih dia kehidupan aduh jatuh lagi nih yang bonggolnya langsung saya masukkan di polybag saya masukkan di polybag kita isi aja buat kalian kan banyak yang nanya itu bisa gak gitu ditanam pakai polybag ini bisa ya terus menghemat juga jadi saya buat aja dulu di tempat yang kecil nanti kalau misalnya pun dia memang muncul jarum baru biasanya saya pindah nih ya saya tanam aja seperti itu posisinya tetap ke atas nah kita langsung isikan ini pakai fermentan premium nah saya buat aja seperti ini kalau misalnya memang dia tidak ada tunasan sebenarnya sih boleh kita tanam itu dia mendatar cuman ini memang karena polybagnya ini kecil posisinya seperti ini saya tanamnya langsung naik ke atas gitu aja ya usaha ya guys tapi ya udahlah gitu kadang-kadang memang kita belajar untuk ikhlas dari tanaman oke oke guys ini tanaman yang sudah kita usahakan ya untuk kita selamatkan mudahan dia selamat kadang-kadang gitu guys kita kalau beli online ya kalau memang hoki ya tanamannya sehat tapi kalau tanamannya kita gak hoki kita dapat tanaman yang gak sehat dan rata-rata belakangan ini setiap kali saya beli online itu tanamannya pada gak sehat semua jadi guys kalau begitu kalian terima tanaman jangan lupa langsung di reset ya kayak kemarin seandainya tanaman ini dengan bonggol tuanya ini cuman saya angin-anginkan selama satu minggu akhirnya saya jadi gak bisa dapat apa-apa gitu ya dan ternyata itu tanamannya udah penuh penyakit di dalamnya bahkan ini cuman sisa satu daun satu pucuk satu pucuk ini yang kita udahlah gitu berharap dia nya sehat aja gitu ya guys ya mudahan dia masih mau tumbuh tapi kalaupun dia mau tumbuh ya kita lihat aja perkembangan atau pertumbuhannya bagaimana sekali lagi saya bilang ya dia tanam itu bukan adalah bukan obat ya jadi kalau misalnya kalian merasa kayak kemarin seller itu bilang sama saya iya saya percaya deh bu sama fermentan pasti hidup tanamannya itu tidak benar ya tidak ada namanya media tanam bisa menyelamatkan tanaman sakit kalau ada yang jualan media tanam dibilang media tanamnya akan menyembuhkan segala penyakit tanaman tanaman sakit jadi tanaman sehat bullshit guys ya itu adalah bohong dan penipuan ya tidak ada seperti itu namanya bibit ya bibit kalau misalnya media tanam ya media tanam tidak ada hubungannya keduanya kalau misalnya bibitnya memang sudah sakit ya memang sakit gitu oke jadi be smart jadilah petani ataupun penghobi yang sehat ya dan berusaha lah untuk pada para seller untuk lebih fair ya jadi seller tanaman hias itu sebenernya gak rugi jadi fair lah sama customer kalian supaya customer itu terus datang ke kalian oke thank you guys for watching mudahan kita doakan tanaman yang sehat dan bisa jadi yang baru tapi seperti yang saya bilang kemungkinan hidupnya ini sangat kecil saya bisa bilang kurang dari 20% mungkin tidak nyampe bahkan 10% tapi kita manusia mengerjakan bagian kita untuk memberikan yang terbaik ke dia sisanya Tuhan yang akan menentukan kehidupannya oke thank you guys for watching salam sehat salam hijau dari rumah fermentan bye sarangi